Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Wonder People Bertemu lagi dengan saya Sultan Aziz Dalam acara Bincang Literasi Dan pastinya hanya di Wonder Home Channel Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat serius Dalam setiap lini kehidupan manusia Mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya Hingga dunia pendidikan Dalam bidang pendidikan Kita tahu hingga saat ini masih banyak sekolah-sekolah Yang menerapkan sistem belajar dari rumah Tak terkecuali sekolah negeri maupun swasta Termasuk di dalamnya adalah pesantren-pesantren Meskipun ada beberapa pesantren yang Sudah memulai aktivitasnya Tetapi tidak sedikit santri yang saat ini pun masih dirumahkan Dimana mereka tetap harus belajar Mereka tetap harus mengikuti materi pembelajaran Agar dapat mengikuti kurikulum di pesantrennya Nah, bicara soal belajar di pesantren nih teman-teman Sobat Wonder People Kali ini telah hadir bersama kita Bung Fitra Prasapawi Diapurna Salah seorang alumni pondok modern Darussalam Gontor Angkatan 2011 Langsung saja kita sapa beliau Assalamualaikum Bung Fitra Waalaikumsalam Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Sebelumnya makasih banyak nih Sudah meluangkan waktu untuk Wonder Home Channel nih Bung Fitra ini sekarang kesibukannya apa ya? Kalau sekarang mungkin masih apa ya Bantu-bantu lah Misalnya asisten si dosen di UMY Di Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan ikut juga membantu Apa namanya Membenahi atau mungkin ya Membuat jurnal Oh jurnal Jurnal jurusan Wah itu kayaknya cukup rumit juga itu ya Untuk sebuah pekerjaan itu Complicated Oh iya Oh iya teman-teman Bung Fitra ini dulu S2 di UGM Dan S1 nya di UMY S2 dulu Fakultas Ekonomi juga ya Bung Iya sama Dan S1 nya juga Fakultas Ekonomi juga Di UMY Dan jauh sebelum itu Beliau ini pernah mengenyam pendidikan di Pondok Besantren Darussalam Gontor Selama 6 tahun ya Bung Fitra ya? Alhamdulillah 6 tahun Oh iya luar biasa Pokoknya Banyak sekali pengalaman beliau ini Dan Dengar-dengar Ini katanya Bung Fitra ini lulusan dengan peringkat Pertama ketika Lulus itu ya? Apa ya? Mungkin bisa dibilang Cukup beruntung Untuk bisa mencapai pada posisi itu Oh gitu? Ya mungkin Apa namanya Sebetulnya ada orang lain yang bisa Tetapi mungkin Pada saat itu Keadaannya lebih baik Sehingga bisa mendapatkan posisi Oh gitu Ini jawaban orang yang selalu tawaduk itu Seperti ini ya Luar biasa ini Itu Ngomong-ngomong Peringkat 1 itu dari berapa Santri mungkin? Kalau 1 angkatan Yang Putra sekitar 1.080-an 1.008 Oh Putra saja itu? Itu Putra saja Kalau dengan yang Putri? Kalau yang Putri 1 angkatan sekitar ada 800-an Berarti Kurang lebih 1.800 Sekitar 2.000 itu ya? Luar biasa ini Dan itu santrinya dari Banyak Daerah ya? Ya Luar negeri juga ada Oh luar negeri juga? Masya Allah Berarti memang betul-betul orang pilihan ini ya? Kalau Dari sisi materi ujiannya Apa sama dengan ujian nasional di negeri itu? Sangat beda Sangat beda? Sangat beda Kalau mungkin Ujian di negeri Ada hanya beberapa mata pelajaran saja Mungkin kayak Matematika Bahasa Inggris Kemudian IPA Dan lain sebagainya Mungkin hanya Empat atau lima mata pelajaran Tetapi Kalau di Pondok itu Ujian Akhirnya itu Hampir 30 mata pelajaran 30 mata pelajaran 30 mata pelajaran Dan Subhanallah Apa namanya Ujiannya itu pun Kisaran dalam waktu 2 bulan Kalau mungkin Kalau di luar ya Ujian Satu minggu Selesai Dan itu Hanya ujian tulis saja Tapi kalau misalkan di Pondok Ujiannya itu ada Mulai dari Mikro teaching Atau Ujian Apa namanya Bagaimana mengajar Ujian mengajar Kemudian ada Ujian lisan Ujian lisan itu pun Tidak hanya satu Tapi ada Sekitar 4 atau 5 Untuk ujian lisan Kemudian Yang lainnya Itu ujian tulis Tulis Oh Berarti Selama 2 bulan itu Betul-betul Betapa beratnya Ujian di sana ya Subhanallah ini Bisa dibayangkan Teman-teman Wonder people ini Bagaimana perjuangan beliau Sampai lulus Hingga saat ini Menjadi peringkat Satu Waktu itu ya Oh yang jelas Prestasi dan Kapasitas beliau ini Tidak didahukan lagi lah ya Sobat Wonder people Langsung saja kita Lanjutkan Kita masuk ke topik utama Yaitu Mungkin Apa Rahasia Tips Atau cara yang unik Sehingga bisa belajar Dan Mendungkrak Prestasi yang sedemikian Rupa itu Sebetulnya Kalau misalkan Rahasia ini Cukup umum Dalam artinya Banyak orang yang tahu Cuma memang Tidak semua Mengamalkan Atau melakukannya Oh gitu Karena kan Apa ya Ya bisa dibilang Ada sebuah Apa ya Bukan pepatah sih Mungkin Kayak omongan lah Sebaik-baiknya Belajar itu adalah Mengajar Nah disini Saya mengaplikasikan hal tersebut Oh Jadi posisinya Mungkin kalau misalkan Ketika saya masih Kelas 1 Kelas 2 Itu mungkin Saya masih mencari Pola belajar juga Oh sebetulnya Trik atau Teknik belajar yang baik Itu bagaimana Saya pun masih mencari Oh Dan sebetulnya Memang ada beberapa Keadaan Yang itu bisa Membantu kita Dalam belajar Misalkan Kita mencari waktu Waktu itu Ada waktu yang baik Untuk belajar Ada yang kurang pas Misalkan Waktu yang baik Untuk belajar Itu ya Ketika pagi hari Biasanya Ketika setelah subuh Atau mungkin Bagi yang Melaksanakan Sorat tahajud Nah setelah itu Itu adalah waktu yang baik Kenapa kok baik Setelahnya Setelah kita tertidur Jadi pikiran kita ini tenang Oh iya betul Pikiran kita ini tenang Sehingga ketika kita belajar Itu merasa lebih Enak Kita jadinya Oh ini Belajarnya ini apa Itu kita merasa lebih enak Dan keadaannya juga tenang Oh iya 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 Karena kebanyakan Kalau orang kan Apa namanya Belajar itu mungkin kita lihat Keadaan sekarang pun Banyak orang belajar Lebih milih waktunya malam Hal malam hari Itu adalah ketika kita Sudah benar-benar penuh Dengan pikiran Oh iya Kita banyak pikiran Banyak kerjaan Selesai pekerjaan Kemudian kita belajar Itu akan terasa berat Justru malah tidak tepat Kalau malam itu ya Kalau malam itu Lebih kita hanya mengulang Oh mengulang Kita hanya mengulang pelajaran Atau mungkin Itu saat kita mengerjakan Misalkan ada tugas nih Nah itu dikerjakannya malam hari Oh betul Tapi kalau kita mau belajar Suatu hal yang Tambahan Dalam penambahan Al-warian Kita ingin menambah ilmu kita Itu memang paling bagus Ya di pagi hari Karena Keadaannya Otak kita sedang Apa ya Fresh Atau dengan keadaan yang paling Enak Kemudian Suasananya juga tenang Sehingga Belajar kita pun terasa nikmat Oh iya betul Betul Berarti Di samping Ada pembagian waktu Yang memang sedemikian rupa Perlu ada Apa ya Mungkin semacam Jiwa untuk mengajar Di samping kita belajar Juga harus Mengajar gitu Itu sebetulnya Kalau jiwa untuk mengajar Memang itu akan kita miliki Secara berkala Dalam artian bertahap Di awal kita gak mungkin Dalam artian Orang yang Apa namanya Mengajar itu langsung bisa Oh ini Bagus ngajarnya Kan gak mungkin Tapi Dia pasti akan mencari cara Oh bagaimana sih Sebetulnya cara mengajar Atau teknik mengajar yang baik Bahkan seorang guru pun Dia memiliki proses Sebetulnya Oh Oh ngajar kayak gini Oh nanti muridnya gimana Feedbacknya kayak gimana Kemudian Dia mencari cara terbaik Agar muridnya bisa memahami hal tersebut Karena Terkadang kita bisa menemukan Orang yang pintar Tapi belum tentu bisa menjelaskan apa Sesuatu hal yang rumid Menjadi Simpel Kita banyak Jarang menemukan hal yang seperti itu Oh gitu ya Jadi ketika kita Mengajarkan apa yang mungkin Kita ketahui di kelas Yang diajarkan oleh guru Itu kita ajarkan juga Ke teman-teman kita gitu ya Ya istilahnya Gak pelit ilmu lah Gak pelit ilmu Wah ini teman-teman sekalian nih Rahasianya Jangan sampai pelit ilmu Di samping kita belajar Kita harus mengajarkan juga Kepada teman-teman kita Biar Mungkin lebih Akan lebih merekat gitu ya Sehingga Sebetulnya ketika kita mengulangi Karena kita kan Oh ini Ini apa sih maksudnya Misalkan ada yang nanya Oh ini gimana sih Jelasannya Oh kita jelaskan Itu sama seperti Kita berusaha untuk mengulangi Kepada diri kita sendiri Oh iya Betul Sehingga Kita menjadi lebih Memahami Oh iya Oh iya Dan meskipun terkadang Oh bisa saja Yang kita pahami saat itu salah mungkin Oh iya Iya kan Tetapi pada saat itu kita akan berusaha Oh ini Ternyata ini Ternyata ini Kita bisa terus mengulang-ulang Tetapi kalau orang yang hanya belajar sekali Oh Aku belajar Sudah selesai Dan dia tidak berusaha untuk mengajarkannya Ya hanya itu saja pemahamannya Tetapi ketika kita Mengajarkan Kita akan bisa mendapatkan perspektif orang lain Tapi bukannya kayak gini Jadi orang lain pun ada feedback Kayaknya aku punya pemahaman seperti ini sih Apakah ini sama gak? Oh iya Ternyata kita bisa Lebih berdiskusi Istilahnya itu Oh iya Benar-benar Kalau mungkin specifically ya Kalau pelajaran materi tentang bahasa Arab gitu Barangkali tips-tips yang rahasia-rahasianya itu Kalau bahasa Arab mungkin Apa ya Bentuknya diulang-ulang Jadi Tipikal pembelajaran untuk yang bahasa Arab itu Sebaiknya kita mengulang-ulang Terutama Kalau misalkan Apa ya Misalkan kayak kuasa kata Kuasa kata gitu Baiknya adalah kita mengetahui bendanya Bendanya secara langsung Langsung melihat gitu ya Bisa berupa gambar Atau berupa bendanya secara langsung Itu akan lebih gampang Oh iya ini Dan kita juga mengaplikasikannya Dalam artian Kita menggunakan bahasa tersebut Oh praktek gitu ya Kita praktekkan Jadi tidak hanya sebatas teori Kita harus praktek juga Tidak hanya kita Oh tahu bahasanya Tapi kita tidak menggunakannya Nah itu terkadang Ya lama-lama akhirnya hilang Oh iya benar-benar Oke Kalau kita tarik dengan kondisi sekarang nih Bung Fitra ini Ini kan masa-masa pandemi ya Dan banyak santri Yang saat ini pun masih dirumah kan Masih mereka belajar di rumah aja gitu Nah itu kira-kira untuk Satu Belajar Materi-materi pesantren Dan yang kedua untuk Terkhusus untuk materi bahasa Arab itu Gimana kira-kira? Sebenarnya ya Hampir sama seperti yang tadi saya Apa Ceritakan Tentang waktu Jadi Kalau misalkan Mau belajar bahasa Memang paling bagus itu ya Waktu pagi itu tadi Waktu pagi Karena kan Kita berusaha untuk menghafalkan nih Iya kan Berusaha untuk menghafalkan Sehingga Ketika waktu pagi itu Kita masih tenang Masih kosong Sehingga kita banyak belajar itu enak Jadi misalkan Habis subuh nih Oh habis tadi harusan Misalkan Sudah kita belajar Dikit-dikit Ya belajar dikit-dikit Jangan malah tidur lagi Nah biasanya itu Penyakitnya itu Bung Fitra itu Ngantuk kalau pagi itu Ini memang menjadi PR bersama Ini kayaknya Oh ya berarti Mungkin relatif sama gitu ya Kalau untuk Apa ya Semacam Kita kalau di Pesantren misalnya Kita bisa menemukan Benda-benda yang kita pelajari Kita disana ada teman Untuk praktek bahasa Sedangkan di rumah Ini mungkin akan minim Dari itu semua Itu gimana? Sebetulnya Kalau misalkan Dengan keadaan yang modern Mungkin karena Kalau di pondok itu kan Terbatas nih Akses kita terhadap teknologi Terkadang terbatas Oh gitu Sehingga kita membutuhkan Ada istilahnya Benda-benda Untuk membantu kita Nah tapi Kalau misalkan kita sekarang Udah di Apa posisinya Misalkan di rumah nih Mungkin kan ada Beberapa yang memiliki gadget Nah itu kita bisa Menggunakan gadget Yang kita miliki Berarti kan Kita bisa lebih banyak Media yang bisa kita cari Untuk membantu kita belajar Terutama sebetulnya Kalau bahasa itu Bisa kita cari permainan Jadi menggunakan bahasa Itu akan lebih gampang sebetulnya Karena terkadang Kita secara tidak sadar Akan memahami Oh ini maksudnya seperti ini Karena Kalau misalkan Kita terlalu serius Terkadang Kalau misalkan Belajar serius banget Udah belajar Wah paham Setelah itu lupa Oh iya Itu kalau serius Terlalu serius Kadang-kadang seperti itu Serinya Tapi kalau misalkan Kita belajar sambil Have fun Ya mungkin dari main game Sambil main game Itu Atau sambil Ada permainan-permainan apa Itu akan terasa Lebih gampang Untuk kita tangkap Ilmunya Bahkan kadang-kadang Kita lebih suka guru yang Aktif Wah bapak permainan Apa Nah itu kan Kita menangkapnya juga lebih enak Nah jadi konsepnya seperti itu Ketika ada Hal yang membuat kita Tidak hanya Mempelajari sesuatu Tetapi kita juga Perpikir adalah Itu adalah sebuah Kesenangan Kita suka gitu ya Kita suka Itu akan lebih mudah Artinya Masalah Fasilitas Kemudian Lawan atau teman bicara Untuk praktek Di pesantren Sedangkan sekarang Belajar di rumah Itu tidak jadi masalah Itu tidak jadi masalah Semuanya sudah ada solusinya Tinggal Pembagian waktu Yang harus Memang harus disiplin Nah ini yang memang Kadang sulit Untuk diterapkan ini Oh iya Oke teman-teman sekalian Itulah beberapa tips Dan trik Untuk Belajar Meskipun Dengan berbagai halangan Dan rintangan Tetapi tetap Harus bisa ya Oke demikian Terima kasih banyak Bung Fitra Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Di lain kesempatan Amin Oke dan untuk teman-teman semuanya Sobat Wonder People Khususnya para santri Mudah-mudahan ini bermanfaat Dan dapat menjadi Alternatif Solusi Dalam menjalankan Pembelajaran Di masa pandemi ini Saya Sultan Aziz Mohon pamit undur diri Nantikan kami Di edisi menarik berikutnya Dan pastinya Hanya di Wonder Home Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh